Saudari-saudara yang disayangi Tuhan, semoga kalian semua tetap sehat dan selalu gembira. Ngomong-ngomong, kalian takut gak sih sama virus corona? Sorry ya kalau udah bosen sampai muak ngomongin soal itu. Tenang aja, kita gak bakal ngomongin virus atau penyakit. Tapi saya mau mengajak anda semua ngomong soal takut dan waspada. Saudari-saudara yang terberkati, menurut kalian takut sama waspada itu sama atau beda? Yuk kita dengar kata-kata Yesus. Yesus pernah bilang ke murid-muridnya, Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang farisi. Terus dalam kesempatan yang sama Yesus juga bilang, Aku berkata kepadamu hai sahabat-sahabatku. Janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Takutilah dia yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Saudari-saudara sahabat Yesus, sudah jelas atau belum? Sepertinya begini, takut itu kayaknya untuk Tuhan. Kalau yang bukan Tuhan, cukup waspada aja. Maksudnya, Tuhan itu kan maha kuasa, bahkan maha segalanya. Nah, jadi dia itu punya kuasa atas hidup kita, bahkan atas segala yang ada dan terjadi di dunia ini. Gampangnya, nasib kita benar-benar ada di tangannya Tuhan. Kalau dia mau, dia cukup berpikir aja, maka nasib kita sudah bisa berubah. Dari baik jadi buruk atau sebaliknya. Nah, makanya kita mesti takut sama dia. Tapi, karena Tuhan juga maha kasih, takutnya kita bisa lebih positif. Beda sama takut yang biasa. Dia maha kasih. Makanya, dia menginginkan, yang dia inginkan, hanya kebahagiaan dan keselamatan kita. Dia nggak mungkin mencelakakan kita. Jadi, kita tidak perlu takut bakal mengalami hal-hal yang buruk dari dia. Tapi, kita perlu takut kalau sampai kita hidup nggak oke, hidup seenaknya, hidup nggak menyenangkan dia, menjauh dari dia. Soalnya, itu bakal membuat kita kesasar, alias tersesat, nggak bahagia, tidak selamat, binasa. Saudari-saudara, kekasih Allah. Nah, kalau yang bukan Tuhan, kita nggak perlu takut. Tapi, harus waspada. Semuanya sebenarnya baik-baik saja. Tapi, punya potensi untuk menjadi buruk. Soalnya, kita sendiri, punya kecenderungan kepada yang jahat, kepada yang buruk. Jadinya, tidak selalu bisa menyikapi dengan pas, dengan benar. Akibatnya, kita jadi terarah ke yang jelek-jelek, ke yang jahat, yang bukan Tuhan. Kita nggak perlu takut juga, nggak bisa mendapatkan hal-hal duniawi, seperti yang kita pinginkan atau kita pikirkan. Soalnya, Tuhan memelihara hidup kita, dan sudah mengatur semuanya. Kita cuma perlu berjuang, berusaha, sesuai dengan kehendaknya. Ditanggung happy. Sudari-sudara, kawanan yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan, bukan hal yang mencekam, atau menegangkan. Takut akan Tuhan, sungguh-sungguh membahagiakan, sungguh-sungguh menyelamatkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.